Darahnya masih setrong guys ya Pasien masih setrong, oke? Kita diagnosis dulu Apa kita cari itu dulu? Ultrasound, oke? Oh, dia sakit Oh, sebenernya superhero Apakah dia Superman? Oke guys, kembali lagi bersama saya, Wedia Di video kali ini Gue akan bermain game Gerotopia Jadi guys Kan aku ini lagi ngejar road to dr.title guys ya Dan otomatis gue itu akan nge-source banyak sekali Dan kalian minta tutorial nge-source guys ya Dan by the way, pas video ini dibuat Aku masih belum mendapatkan mercy atau dr.title Tapi aku udah paham cara nge-source guys ya Jadi aku akan buat tutorial cara nge-source guys ya, oke? Sebelum video ini dimulai, jangan lupa di-subscribe, like, dan di-share Langsung saja kita akan melihat videonya Dan juga guys, disini itu aku mempunyai SSP Shop Yaitu wayshop guys ya Peringkat 57 shopnya guys ya Nah, 57 shopnya Dan disini aku gak cuma jual SSP Disini aku juga jual item-item dari SSU Dan juga beber macam-macam item Kalian bisa datang aja langsung cek sendiri harganya Dan juga disini ada sign station yang aku jual Fuel dan segala macam Ingat guys ya, wayshop Disini juga SSP-nya gue taruh di sebelah pojok kiri dan di pojok sebelah kanan guys ya Kalian bisa cek Untuk SSP shopnya, ingat wayshop Oke? Oke guys, jadi disini itu aku akan tutorial cara nge-source guys ya Jadi aku kan sudah nge-source ya lumayan lama lah ya, 200-300 kali guys ya Jadi, tips pertama guys ya Untuk kalian tahu berapa banyak kalian nge-source tuh gak usah-usah-usah Karena katanya Setiap kalian berhasil nge-source Itu ada dapet KD Zeus Nih guys ya KD Zeus-nya nanti kalian kalau udah 100 klik 2 kali Nanti menjadi ini guys Menjadi... Bentar Ini gue liatin yang gampang udah ya Nah Gak bisa kena kepala guys Itu guys, jadi di kepala aku itu Nah Itu di kepala aku itu bisa mendapatkan Apa ya namanya ini I don't know ini apa namanya Golden KD Zeus Nah Golden KD Zeus itu yang akan kalian tukarkan Grow Token Jadi satu Golden KD Zeus mendapatkan satu Grow Token Jadi enak banget nge-source Itu kalian bisa mendapatkan KD Zeus yang akan dapet Grow Token Dan juga kalian akan dapet Dokter Title dan dapet Mercy Nah Katanya guys Akan kalau mau dapet Mercy Wing Kalian harus beli blingin set Harus pake blingin set Dan aku udah ada blingin setnya guys ya Udah beli Ada 6 totalnya ya Dari ini Sepatu Terus ini apa Gak tau apa ini guys Terus ini ada kalung Ada masker Ada celana Ada baju Nanti ini yang akan menunjukkan kalian pake Di kedua ribu sur Ya harus pake ini Supaya dapet Mercy Wing Katanya Tapi gue beli dari sekarang guys ya Nah Menurut kalian Apakah Ini blingin set ini Itu bisa bener-bener menunjukkan jumlah source Kalian nanti komen guys ya Gimana caranya nunjukin Berapa kali aku udah source guys ya Selain dari Kalian liat dari KD Zeus Eh KD Zeusnya ini ya guys ya Dan juga kalian bisa liat katanya dari blingin set I don't know Oke Nah Untuk nge-source itu kalian pertama Langkah pertama harus punya T Karena kalo skill kalian belum 100 guys ya Kemungkinan bakal violet Meskipun pake T ya guys ya Nah Terus kita source E dulu Nah ini gue tunjukin Kalian obeng ke source E Nah disini skill ku ini Surgeonnya sudah 100 guys ya Jadi ya Gak terlalu fail-fail amat lah ya Bisa berhasil Cuma gue pasti pake T Terus kalian kalo dari awal nge-source Itu pasti susah banget guys ya Jujur gue itu awal nge-source itu gagal-gagal terus Bukan karena tidak pro nge-source Jadi karena emang skillnya kalo belum 100 itu sering pilot guys ya Sering gagal pake itemnya Jadi Untuk awal-awal itu gue ngeluarin modal 6DL guys ya Hanya untuk beli apa ya Legal Legal itu kayak Apa ya Legal brief itu ketika kalian pilot kan Kalian harus nunggu Sekitar 52 menit Dan itu aku gak mau nunggu Aku pake legal brief Langsung kalian bisa nge-source lagi Cuma legal brief itu sekitar 10-11 WL Per satunya Jadi awal-awal gagal Gue pake-pake-pake Kurang lebih hampir sampai 50 sempak guys ya 50 legal brief Banyak banget Dan untuk kalian kalo Nah ini legal brief Kalo kalian Gak gue pencet ya Takutnya nanti pake Nah ini legal brief Nah kalo kalian tidak mau pake legal brief Dan ketika kalian pilot Kelamaan 52 menit Nah kalian pake ini Healing Tom Kalo kalian pake healing tom Itu ketika pilot Jadi cuman Kepotong 15 menit guys Nah gue gak pake Karena gue ada legal brief Untuk jaga-jaga Kalo gagal guys Kalo gagal Terus sebelum itu Gue akan naikkan rolls dulu guys ya Disini rollsku ini Searchnya masih level 1 Jadi katanya itu Searchnya harus level 6 Supaya profit guys ya Kalo dari level 1 Nah gak ada isi-isi Dipake guys ya Jadi kalo dari level 1 Level 0 Katanya ya Profitnya Kalian bisa mengeluarkan Ber-DL-DL Gitu katanya ya Makanya aku naikin Roll source nya Sambil ngejar Mercy dan Road to DR title ya Gue mah boros guys Oke langsung aja Tanpa lama-lama Kelamaan nih Gue langsung aja Kita pake T Dan langsung kita Nge-source guys ya Langkah awal Oke Disini kalian itu Tidak usah pusingin Apa-apa guys ya Yang paling kalian pentingin Itu pertama Pulse Ini harus warnai Gak harus warnai Jauh biru Gak apa-apa Yang kalian pentingin itu Temperature guys ya Disini temperaturnya itu 98,6 Guys ya Nah Jadi disini itu Temperaturnya sudah 98,6 Jadi kita langsung aja Kalau ini udah Ijauh-ijauh Yang kalian pentingin itu Full sama temperaturnya Guys ya Dan status ini Status ini Kayak ibaratnya Itu kalau pasiennya Lagi bangun atau tidur Oke Dan kita pake ultrasound Ultrasound ini Untuk ngecek Jadi kalau misalnya Pasiennya kan Ini yang atas Masih merah nih guys Gak tau sakit apa Kita pencet ultrasound Untuk tau penyakitnya apa Oh Ini by the way guys Ini penyakit paling gampang Patah tangan guys ya Broken his arm Tangannya patah Caranya itu gampang Disini ada broken Broken itu satu guys Cukup pake spline Oke Spline itu perban guys ya Jadi setelah diperban Dan kalian pake Stichist Stichist ini kenapa Karena disini tulisannya Patient is losing blood Slowly Pelan Tapi darahnya kayak Kebocor gitu Bocor guys ya Jadi kita pake stichist Dan langsung selesai Dapet hadiah transfusi Nah gue masih penuh Langsung aja kita lanjut Jangan lupa T nya 2 menit ya guys ya Jadi T itu murah guys 200 persatu Atau 100 persatu Kalian tinggal cari T itu murah Dan langsung kita search Karena T itu mengurangi Kegagalan fail Sekitar 50% Nah disini juga belum ada Diagnosis Kita ultrasound dulu Dan sebelum ultrasound Kalian liat Ini temperatur masih hijau Hijau semua ya Temperatur sama pulse Kalian cek Lagi Gampang banget Ini aku Ngesur ya Spline untuk kita perban Brokennya dan stichist Wih gampang banget guys Ini ya Kalau kalian Mau jadi ngesur Dapet penyakit gitu Gampang banget Nah Disini awal-awal Kita langsung ngikutin aja Kalau ada spon Spon Terus disini Pulse nya steady Nah temperaturnya Masih aman ya guys ya Nah karena disini Losing blood Biasanya itu Aku pake stichist dulu guys ya Supaya Losing bloodnya hilang Tapi kalau ini Masih Losing blood ini Kalau terlalu lama Nanti pulse nya ini Bisa naik guys ya Nah karena pulse nya Masih biru Kita pake Losing blood lagi Stichist lagi sorry Nah sudah slowly Gue akan Diagnosis dulu Pake ultrasound Karena kita gak tau Penyakitnya apa Serius trauma Dan disini ada Dua broken Satu ceterun Oke Kita akan pelan-pelan Yang penting kalian Jaga pulse nya Sama temperaturnya guys ya Dan ketika Dasarnya ngesur Kalian itu Harus buat Pasien itu tidur Karena kalau mau operasi Itu harus di biostidur dulu Bener gak Logikanya gitu Nah cara biostidurnya Pake namanya Anesthetik Nah ini untuk Bios tidur Dan statusnya Warna hijau Ancoseus ini artinya Lagi tidur guys ya Lagi pingsan Dan disini Masih losing slowly guys ya Kalau slowly ini Masih gak apa-apa man Dan pasien fever Is slowly rising Artinya demamnya Mulai naik Nah kalau demamnya Mulai naik Kan disini Kita harus pake antibiotik Gak ada nih antibiotik ya kan Caranya Kalian pake ini Ketutupan guys Pake ini Lapkit Lapkit itu tujuannya Untuk Supaya keluar Antibiotik Nih Keluarkan antibiotik Nah disini Udah pulse nya Weak Karena sudah Darahnya mulai Apa ya Keluar pelan-pelan Tapi Gak banter gitu Apa ya Temperaturnya biru Pokoknya Usahakan Temperatur harus hijau Guys ya Jadi kita selamatkan Temperatur dulu Setelah temperatur Ini masih weak ya guys Kita bedah dulu Setelah kita bedah Bedahnya itu Pake scalpel Jadi dasar Untuk kalian ngesur Apapun penyakitnya Kalian itu pake ultrasound Sudah tau penyakitnya Kalian pake anesthetic Tidurin dulu Setelah tidurin Kalian baru pake scalpel Udah Anesthetic Scalpel Sampai muncul Kalimat fix it Nah disini Karena pulse nya weak Losing blood Slowly guys ya Kalo slowly Ketika kalian pake scalpel Itu dia masih Losing blood slowly Karena harusnya pake Staticis Nah Karena staticis itu Mahal guys Satu persatu Atau Dua ratus perselatus lima Kalian cukup pake Clap Clap itu sama Kayak staticis Tapi khusus untuk Losing blood slowly ya guys ya Untuk menghemat budget Nah Losing blood slowly Hilang Tapi pulse nya kok masih weak Artinya darahnya itu Masih berkurang Apa ya Karena bocor Darahnya masih Habis guys Jadi kita transfusi dulu Darahnya oke Supaya Pasien kita itu Darahnya banyak Wah Ketika dipencet Jantung berhenti Kalian ga usah panik Disini ada Defibrillator Untuk menghidupkan lagi Nah disini Status nya Sudah mau bangun Dia guys ya Kita Bius lagi Boss Nah sudah Bius Status masih weak guys Kita transfusi dulu Supaya darah Pasien nya Tidak habis Nah Strong kan Setelah Setelah Ini kok belum selesai Nah Kita buat Incision nya ini Sampai warna Hijau Yaitu kita harus Pake Skavel Oke Nah Sudah hijau kan guys Ini Spongeb Kadang muncul Kalian tinggal pencet aja Gak apa-apa Nah ini Operation side nya kan Kenapa Kok masih merah Gak apa-apa Ini Bagiku ini Tidak penting guys Kalian komen aja Sebenernya Ini untuk Menghilangkannya Pake antiseptik Istilahnya Kalo kita Mengoperasi Tidak Higini Tapi sebenernya Tidak ngaruh Karena gak ngaruh Di dalam Shorts nya Jadi Ya it's ok lah Hemat budget Kita main Hemat-hemat aja Setelah incision nya 2 Disini ada Broken sama Shattered Nah Semuanya ini Kalo tulang Kalian tuh harus Buat kebroken Dari Shattered Kebroken Caranya pake Pin guys Logika berpikirnya Kalo tulang Kalian patah Kalian tuh harus Taruh Kayak apa ya Besi untuk menahan Misalnya tangan patah Kalian taruh Besi disini Untuk menahan Supaya tangannya Gak patah Terus nanti tulangnya Meregenerasi Nah Caranya itu Pake pin Gambar besi Logikanya Logika berpikir Setelah itu Kan sudah selesai Nilas Tiga broken Sudah tiga broken Incision nya Masih 2 Untuk menghilangkan Incision nya Kita pake Stiches Oke Dan satu kali lagi Stiches Stiches nya udah 0 Kenapa Stiches nya tadi Incision nya sudah Kita naikkan jadi warna Ijo Terus kita turunin lagi Jabi biru guys Tujuannya Untuk mengeluarkan Kata fix it Jadi sampe fix it Ini keluar guys ya Oke Dan setelah itu Kita pake Antibiotik dulu Supaya temperatur nya Ini akan naik Nah Pokoknya tetap menjaga temperatur Tetap bijau guys ya Dan pulse nya ini tetep jaga Kalau pulse nya ini Kalau darahnya pasien Udah mulai kritis Kalian tinggal terang push aja Gak usah panik Setelah broken Tujuannya apa? Kalau tulang patah di perban Perbannya apa? Seperti ini guys ya Yang gambar kayak perban itu Oke Setelah kita perban Terus kita perban lagi Udah Dan kita fix it Selesai guys Setelah itu roll nya Aku ambil juga Gampang kan guys Pokoknya kalau nge-sourge itu Kalian pake logika aja Logika Kayak nge-sourge asli lah ya guys ya Kayak mengoperasi asli Jadi anggaplah pasien itu Eh Robot ini adalah pasien kita Kita yang dokter Jadi kita itu harus serius Galap mengoperasi Pake terapi Lanjut Kita akan lanjut guys ya Nah Disini tulisannya Favor itu by the way Demam guys ya Demam Jadi climbing rapidly Jadi istilahnya demamnya itu Naik tinggi cepat Jadi yang pertama kita lakukan Kita pake nih Lab kit dulu guys Lab kit ini kita harus pake Untuk memunculkan antibiotik ini Setelah itu kita antibiotik Cepat-cepat Nah ini penyakitnya udah keliatan sendiri guys Jadi kita gak usah ultrasound Tinggal kita kasih antibiotik Blue guys Kalau kalian blue ngapain Minum obat aja Terus sembuh Gampang penyakitnya guys Kalau blue tinggal minum obat Lanjut lagi guys Oh Pake teh dulu guys Jangan lupa Setelah selalu dipake guys ya Masih use on the person guys Nih 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 Gue pake teh Nah udah Lanjut Gak mau minum teh nih Papa Orang kita nih Sudah lanjut Ini belum ada guys Seperti biasa Kita pake Ultrasound Ketauan guys Penyakitnya tumor di otak Brain tumor Brain itu otak Tumor itu penyakit tumor Nah karena pulsanya sudah hijau Temperatur udah hijau Kita langsung aja anestetik Anestetik buat apa? Buat tidurin pasien Nah pasien udah tidur Kita scalpel Ingat guys ya Dasar nge-sourge itu Kita bios dulu Terus kita scalpel Udah tinggal scalpel Sampai keluar kata Fix it Nah Atau incisionnya Warnanya hijau Nah Sampai keluar Fix it Guys Sudah keluar Losing blood Slowly Dan pasien udah bangun guys Tapi ada incision Nah kita bios dulu Supaya dia tidur Oke Karena operasi belum selesai Pasien jangan bangun Setelah muncul fix it Kita Ini wah Ini artisannya Losing blood Slowly Kan gue tadi bilang Pake clap lebih hemat Cuman Karena ini kan sudah selesai guys Keluar fix it Jadi kita pake Setikis aja Sekaligus Menurunkan Incisionnya Tujuannya cuman Buat fix it aja Temperatur udah biru nih Nah Jadi aku pake Lapkit dulu nih Lapkit dulu Supaya keluar antibiotik Nah Temperatur harus hijau guys ya Paling penting Nah Kalo jantung berhenti mah Gampang Pake ini Nanti itemnya keluar Devi belator Nah Lanjut lagi Sudah Incisionnya Ini kita harus Losekan pake Setikis Gitu guys Jadi ini sangat gampang Nah skill violet guys ya Meskipun aku udah skill Surgenya udah 100 Tulisannya Satu Ini udah coming Coming to guys Udah bangun guys Langsung aja kita cepat-cepat Oke Pokoknya Incisionnya udah 0 Pasien bangun udah aman guys Oke Terus kita fix it Nah Gitu aja guys Pokoknya harus cepat-cepat guys Lanjut lagi Must use on the person Yes Person Lanjut lagi Dan disini Pasien Hepraktik Ternyata Nah Strong dan masih Temperatur tinggi Kita cek dulu Pake ultrasound Ultrasound ini Kalo digambarnya Kayak stethoscope Untuk mengecek Penyakit apa Tumor Inderlung Lang Aku gak tau Apa aja guys ya Gampang Kalian itu gak Gak usah pikirin Penyakit ini Kalian harus hafalin Tidak usah guys Kalian cukup liat Pulsnya Strong Temperatur strong Udah Bius Setelah dibius Scalpel Udah dasarnya Bius scalpel Bius scalpel Nah Langsung keluar fix it guys Gampang Setelah itu Kita seticis dulu Setelah itu Fix it Selesai guys Gak susah Jadi itu Kalo kalian Main mesur Itu gak perlu Susah-susah Pikirin Harus misalkan Penyakit ini Harus kayak gini Penyakit ini Harus kayak gini Gak usah guys ya Cukup kalian liat Dari status-statusnya ini Nah Disini Pasien Kehilangan darah Losing blood Very quickly Terlalu cepat guys Kalo kita gak segera tanganin Nanti pasiennya Kebur kehabisan darah Jadi kita harus Pake seticis dulu Supaya darahnya berhenti guys Nah Masih losing blood Nah Kalo losing blood Biasanya gue pake seticis lagi Supaya aman guys ya Ada cara lebih hebat Cuman gue pake Seticis Seticis aja Ya ampun Ya ampun Oke Setelah itu Slowly kan Udah slowly Kita aman Cuman disini Pulsnya masih weak guys ya Karena pasien Sudah kehilangan Banyak darah Kita harus transfusi dulu Kasih darah dulu guys Nah Sudah setirong dia guys Tapi disini tulisannya Demamnya tinggi Lakit dulu kita guys ya Buat Jaga-jaga Keluarkan antibiotik Nah Kan temperatur naik kan Kita pake Antibiotik Sudah aman Pasien blood Losing blood Slowly Masih bocor guys Masih bocor guys Pelan-pelan tapi Nah Karena darahnya masih steady Masih biru guys Itu oke Kita cek dulunya Sakit apa dia guys Massive trauma Nah Bagi orang-orang ini Kenapa takut Massive trauma Dan by the way Massive trauma itu Ada epic questnya ya guys ya Jadi kalo kalian selesai search Massive trauma Kalian dapet selesaikan epic quest Kenapa orang takut Massive trauma Karena Massive trauma itu Statusnya temperatur Sama pulse nya ini Bisa berubah dengan cepat guys Jadi kita itu Tidak boleh skill pilot Nah ibaratnya gitu Sudah ketemu penyakitnya Kita tidurin dulu oke Nah Setelah tidurin Kalian itu harus Skalpel lagi Kayak yang aku bilang tadi Sampai keluar Kata Fix it guys Apapun penyakitnya Dasarnya sama ya guys ya Skalpel lagi oke Sekalpel lagi Pokoknya guys Nah pasien lusing blot Karena Waduh Jantung bertina Kita langsung pake defibrillator Oke Pasien lusing blot Ini aja Jadi gue akan pake Udah mau bangun Kita tidurin dulu guys Tidurin dulu Paling penting Setelah itu kita pake City chase Kita harus cepat nih ya Udah slowly guys Temperatur udah mulai tinggi Tapi ini pulse nya Udah mulai apa ya Pasien udah mulai kehilangan Banyak darah Kita transfusi dulu Sudah steady guys Setelah itu kita pake antibiotik Antibiotiknya gagal guys Kita turunin lagi Nah Kenapa orang pada takut Masih trauma Karena ini guys Temperatur sama pulse nya itu Berubahnya cepet banget Gitu loh guys ya Jadi menghabiskan Banyak item Ini by the way Kalo kalian bios Satu kali aja ya Gue pernah bios Dua kali mati pasiennya Di bios tidur Bios lagi tidur Selamanya pasiennya Oke setelah ini Ini masih weak Kita pake transfusi dulu Td Nah udah slowly guys ya Kita pake satu kali lagi Supaya mati guys ya Nah udah hilang Udah hilang kan Gak ada kehilangan darah Udah aman Disini masih satu Kenapa aku sisain satu Supaya kita bisa Keluar pain sama Splint nya guys ya Untuk tulangnya guys Jadi istilahnya Kalo kalian operasi Pasien udah dibuka nih Kulitnya Nah jangan ditutup dulu Karena tulangnya Masih patah gitu Nah setelahnya Masih dua Logika berpikir ya Gitu ya guys ya Nah kalo tulang masih patah Tadi aku bilang apa Pake besi untuk menahan Supaya tulangnya Tidak patah guys ya Pain Nah lo jantung berhenti lagi Kita pake tv gelator Gak usah panik guys Kalo jantung berhenti Jantungnya berhenti lagi Kita pencet lagi guys ya Sampai dia Jantungnya kembali hidup Terus kita pain lagi Sampai semuanya Jadi broken Setelah broken Langsung kita Stitches dulu guys ya Karena sudah muncul Fix it kan Stitchesnya sampai Waduh gagal Sampai nol guys Sudah nol Temperaturnya naik Kita turunin dulu Jadi inget guys ya Yang paling penting Temperaturnya harus hijau Dan disini statusnya Mau bangun Dan masih tulangnya Patah empat Nah kalo broken ini Ibaratnya kita sudah Patah tulangnya Udah diobatin Tinggal diperban guys Nah kalo perban Kalian itu tidak perlu Membius pasien Sampai tidur lagi Karena kita cukup Perban aja guys ya Pasien tidak akan Merasa sakit Nah pasien udah bangun Tidak terjadi apa-apa Karena injisinya Udah nol guys ya Kita tinggal Perban lagi Waduh skill pilot Perban lagi Oke Kita perban Perban terus Dan kalian harus tetap Menjaga temperatur Sama pulse nya Masih aman ya guys ya Perban lagi Udah nol Semua aman Dan V Gitu doang guys ya Dan kita claim Bah Kemayang Komplit Belum naik level 2 27 ribu kali Gas aja lah ya guys ya Gas lagi pake Gem 4 kali surgery lagi Oke lanjut lagi guys ya Langsung aja Jadi massive trauma itu Banyak ditakutin orang Kenapa? Karena massive trauma itu Bisa Apa ya Kayak tadi guys Statusnya itu Tiba-tiba kayak drop 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 Itu yang ditakutin orang Sebenernya sama aja Semua penyakit guys ya Lanjut lagi Kita akan nge-source lagi Nah Ini udah strong Strong nih Enak nih guys ya Kita tinggal pake apa? Ultrasan Untuk mengecek Sakit apa dia guys ya Kita diagnosis dulu Oh Heart attack guys ya Kutus cinta Enggak Enggak Heart attack itu serangan hati Serangan hati Serangan jantung Caranya gampang Kita tidurin dulu Oke Kita bios Supaya tidur guys Waduh Langsung kan Kena penyakit Jantung guys ya Jantung berhenti Tenang aja Kita pake defibrillator Guys ya Nah Sudah Start enjoy Kita sama Skalpel Dasar dari nge-source Setelah dibios Skalpel guys ya Sampai keluar kata Fix it Nah Udah keluar fix it Kita tinggal Seti-cet Untuk nilangin Intisionnya Setelah Intisionnya hilang Wah Jantung berhenti lagi Emang penyakit Serangan jantung nih ya Guys ya Kita udah Bangunin semua Sudah Intisionnya Nol Fix it Gampang guys ya Cuma begitu aja Oke guys ya Jadi untuk Sur Kali ini cukup Sampai disini Terlebih dahulu Jadi sebenernya Gampang banget Nge-source guys ya Apapun penyakitnya Dasarnya itu Kalian cari tau dulu Cari tau dulu Penyakitnya apa Dengan ultrasound Dan ingat temperatur Demam pasien Sama Puls itu Jumlah darah Dalam pasien itu Harus tetap Dijaga Setelah udah Kita tau penyakitnya Apa Kita tinggal Bius dia Pake anesthetic Bius tidur Itu udah Tinggal scalpel 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 Gitu aja guys ya Terima kasih Yang sudah menonton video kali ini Jangan lupa di subscribe Like dan di share guys ya Sampai jumpa di video berikutnya Dadah